Intro Hanya kau Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baru Daramu menyucikan pulihkan hatiku Ku nyatakan kaulah segalanya Engkaulah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus kaulah segalanya Karena selimu ku hidup Karena selimu ku benar Engkau yang berkuasa Sanggup Tuh melakukan Mujizatmu Di hidupku Shalom Selamat pagi Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Syukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita Untuk menjalani hari ini Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan Yang akan menjadi kekuatan bagi kita Untuk menjalani hari ini Saudara-saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan ala Bapak di dalam surga Kami bersyukur Tuhan Untuk semua Anugerah dan berkat Tuhan Yang Tuhan senantiasa masih berikan kepada kami Terima kasih Tuhan untuk hari ini Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan kami mau hari ini Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami Kami mau merenungkan satu bahagian dari firmanmu Berkati Tuhan Hambamu yang menyampaikan firmanmu Dan berkatilah firmanmu Sehingga boleh tinggal di dalam hati kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari Titus 2 ayat 8 Firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 8 Sehat dan tidak bercelah Dalam pemberitaanmu Sehingga lawanmu menjadi malu Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita Sampai sedemikian firman Tuhan Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Surat Rasul Paulus kepada Titus ini Ditujukan Paulus kepada Titus Surat ini merupakan surat pastoral Yang berisi petunjuk-petunjuk Untuk menjalani hidup Sebagai anak Allah Dan sekaligus juga Untuk melawan ajaran-ajaran sesat Dalam nasibacaan yang kita baca Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini Paulus mengingatkan Titus Agar sehat dan tidak bercelah Dalam pemberitaan firman Artinya Titus harus menggunakan kata-kata yang baik Kata-kata yang bijak Dan hidup dengan bersih Hidup sesuai dengan kehendak Allah Sehingga tidak seorang pun dapat mempersalahkan dia Atau tidak ada apapun dari dirinya Yang dapat mempermalukan dia Sebagai pemberita firman Allah Dan tidak ada orang yang dapat mencelah dia Baik dari perkataan dan perbuatannya Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Dari surat Rasul Paulus kepada Titus ini Kita dapat belajar Bahwa kehidupan kita juga Selayaknya sebagai anak-anak Allah Kita harus hidup dengan tidak bercelah Sehingga nama Tuhan Tidak dipermalukan melalui kehidupan kita Nasihat Rasul Paulus kepada Titus Untuk senantiasa hidup kudus berlaku juga Bagi kita Agar kita juga menjaga diri kita Dari perkataan-perkataan yang kotor Atau dari perkataan-perkataan yang kasar Yang menyakiti hati orang lain Dan kita juga harus hidup Senantiasa seturut dengan kehendak Allah Dengan demikian melalui kehidupan kita Nama Tuhan dimuliakan Nah saudara-saudara Sebagai orang Kristen kehidupan kita Bagaikan rumah kaca Artinya semua orang dapat melihat dan menilai kita Baik atau buruknya kehidupan kita Akan dinilai oleh orang lain Dan penilaian tersebut akan dipakaikan orang lain Untuk menilai agama kita Iman kita dan Tuhan kita Kita adalah gambaran Allah yang terbuka bagi orang lain Nah suatu kali saudara-saudara Ada seorang bapak Yang senang menceritakan Humor-humor kotor dan tidak senonoh Namun pada satu peristiwa Satu kali Dia mengikuti Satu ibadah keluarga Bapak ini mau menyaksikan Pirman Tuhan Tentang Apa yang dia rasakan dari Pembacaan Pirman Tuhan pada waktu itu Namun tiba-tiba Ada seseorang dari bangku belakang Yang menyanggah dan berkata Pak ceritakan juga Humor-humor kotor Yang biasa bapak ceritakan Nah saudara-saudara Kita harus berhati-hati Dengan kata-kata dan perbuatan kita Karena orang lain Dapat memakainya untuk mencelah kita Dan juga Tuhan kita Selamat berkata-kata dengan baik Selamat berkata-kata dengan bijaksana Dan selamat hidup Seturut dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Allah Bapak di dalam surga Kami bersyukur Tuhan Untuk pagi hari ini Tuhan kami masih boleh Merenungkan satu bahagian dari firman Tuhan Bapak di dalam surga Biarlah firmanmu boleh tinggal Di dalam diri kami Biarlah firmanmu boleh kami pakaikan Menjadi kekuatan Di dalam kami menjalani kehidupan kami Biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan Yang kami renungkan pada pagi hari ini Sehingga kami juga boleh berkata-kata dengan baik Sehingga kehidupan kami juga Boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan Sehingga melalui kehidupan kami juga Tuhan Nama Tuhan dipermuliakan Tidak ada yang mampu mempermalukan kami Melalui kata-kata yang kami ucapkan Berkati kami Tuhan Untuk firman Tuhan yang menjadi renungan kami Pada pagi hari ini Bapak di dalam surga Pada saat ini juga Tuhan Kami mau berdoa Untuk GBKP runggun balik papan Dan juga perminggun penajam Tuhan Allah Bapak di dalam surga Kiranya Tuhan memberkati Setiap pelayan-pelayan Tuhan Di GBKP runggun balik papan Dan juga perminggun penajam Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan Menguatkan setiap pelayan Tuhan Sehingga setiap pelayanan Yang mereka lakukan Mereka dapat lakukan dengan penuh semangat ya Tuhan Dan sungguh-sungguh dalam melakukan Pelayanan yang Tuhan telah berikan Kepada setiap anak-anak Tuhan Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta, Pertua, Diakan dan juga Emeritus Dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Berkati juga Tuhan Perminggun penajam Tuhan yang memberkati Berkati setiap program-program Di GBKP runggun balik papan Dan juga perminggun penajam Biarlah semua program ini juga Boleh menjadi program yang menguatkan iman jemaat Tuhan memberkati juga setiap jemaat Tuhan Biarlah semua jemaat juga boleh bersama-sama Setiap saat memperdalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak dalam surga berkati Tuhan Semua anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Macili jemaat balik papan dan juga perminggun penajam Tuhan lah yang memberkati Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan berkatmu Sebentar kami akan melakukan kembali seluruh aktivitas kami Biarlah Tuhan yang menyertai kami Tuhan yang bersama-sama kami pada hari ini Biarlah setiap yang kami lakukan pada hari ini Semua yang baik kami memperoleh berkat dari Tuhan Tuhan menjauhkan kami dari segala marah bahaya Yang mau menyakiti kami Tuhan yang menjaga kami Tuhan yang melindungi kami Bapak dalam surga terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Inilah Tuhan doa kami Yang kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus Mari kita menutup doa ini Dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!